Halo brand kembali lagi di Amanda channel nah ini Malaysia mengklaim ya KD ganas ya sudah memasuki 51 tahun umurnya yang diklaim masih tetap gagah membelah samudera Wow 51 tahun besinya ini apa enggak kropos kali bos ya masih gagah sih gak gagah ya tapi sistem peperangan elektroniknya nah itu loh teknologi tahun segitu lamanya apa ya masih memungkinkan ya nanti di jeming sama kapal musuh mati di tengah laut nangis jadi ini cukup-cukup membagongkan dan cukup-cukup berpisah ya berpisah nih Bos ya jadi KD ganas ya merupakan salah satu daripada empat kelas perdana yang masih dioperasikan oleh TLDM atau Tentera Lauti Raja Malaysia mereka bentuk kapal ini adalah berdasarkan kapal perang laju ya kapal perang cepat ya lakombatan 2 yang dihasilkan oleh Perancis ya tapi 51 tahun lalu ya jadi meriamnya aja saking kecilnya kapal kayak kapal ini kebesaran meriam Bos jadi ini kapal ini dioperasikan dari tahun 1972 ya oleh Royal Malaysia Navy lama banget ini setara seumuran sama Bapak Inti nih Bos ya dan bobotnya diangkat 234 ton ya dan dilengkapi oleh senjatanya Bofors ya Bofors 57 mm ya satu kali meriam Bofors kemudian ada satu kali meriam Bofors 40 mm untuk rudal antikapalnya akhirnya dulu sempat disematkan empat kali rudal antikapal Exorcet MM438 dan sekarang dihapus ya kapal sekecil ini setuir ini kasih Exorcet apa enggak oleng-oleng gitu ya mungkin ya mungkin mungkin oleng mungkin ya mungkin ya nanti enggak terima mereka ya jadi kelas ini ada empat ya yang dioperasikan oleh Royal Malaysia Navy ada KD perdana ya dioperasikan tahun 72 ada KD serang tahun 73 KD ganas ya Nah tahun 73 juga dan KD ganyang yang tahun 73 juga namanya ya nama-nama pahlawan gitulah harusnya mereka enggak punya pahlawan kali ya masih kade serang kade ganas kade ganyang ya ada omon omon yang baru harusnya dan usut punya usut kapal yang diklaim berbisah ini sepanjang 47 meter mampu berlayar pada kecepatan 32 knot ya KD ganas telah diterima TLDM pada 28 Februari tahun 73 pada awalnya kapal ini merupakan kapal rudal ya menyusuri sejarah KD ganas telah melalui berbagai pengalaman dan perubahan sistem tempurnya ini kapal dinasti Ming kali ya abad keberapa ini bos kapal ini telah menjalani proyek Repowering pada tahun 2019 inisiatif Repowering memperoleh sebagian aset armada TLDM diberi nafas baru ya dari segi keupayaan operasional kemudian jangkauan juga sokongan lain seperti alat-alatnya sebagian diklaim telah diganti seperti itu brand yang diklaim masih berbisa hati-hati Pak TNI ya ini pakai sigma class nanti ketemu kapal ini auto sungkem ya eh maaf bercanda ya brand ya nah seperti itu tadi ya pembahasan admin KD ganas ya Malaysia mengklaim KD ganas yang usianya 51 tahun masih tetap gagah membelah samudera kira-kira bagaimana menurut kalian apakah kalian cukup ketar-ketir mendengar berita ini silahkan baku hantam di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda channel jangan lupa like share komen dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua nantikan video menarik dari kami lainnya terimakasih see you next time and bye bye sub indo by broth3rmax